Halo, balik lagi bersama aku Adama Desa Smita di channelnya Ardisas Oke, kembali dalam segmen cara jadi game dev Aku bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen yang punya pertanyaan untuk jadi game dev gimana? Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling sering muncul Entah itu kalau aku lagi ngisi acara atau dimana-mana gitu ya Pasti pertanyaan yang gini Bisa nggak sih solo dev gitu kan? Solo dev itu maksudnya bikin game sendiri gitu dan sukses gitu Ini jawabannya bisa, bisa gitu kan Kan ada contohnya biasanya kan orang nyontohin si Eric kan Eric Garonnya Stardew Valley Dia bisa tuh bikin game sendiri dan sesukses itu gitu kan Iya sih, bisa sih, tapi tidak mudah gitu kan Kenapa aku bilang nggak mudah? Karena gini temen-temen Game itu adalah karya seni yang dituangkan dalam medium digital Artinya ada dua dunia nih yang terlibat di sini Yaitu dunia seni Orang ngegambarnya, bikin ceritanya, bikin karakternya Itu kan imajinatif ya Dan dunia teknologi Noding-nya, bikin engine-nya, porting-nya, dan lain sebagainya Nah, biasanya otak yang coding dan otak yang art itu tidak apa ya Tidak semua orang bisa excel di dua-duanya Ada orang yang memang otak kirinya atau misalkan logikanya Coding-nya jago tapi artnya tidak begitu bagus dan sebaliknya Ada nggak sih orang yang bisa dua-duanya? Ya ada, tapi ya langka gitu Nggak semua orang bisa melakukan hal itu That's why penting banget untuk bisa punya tim yang saling melengkapi Satu misalkan jadi, tadi ya programernya satu dari artisnya itu minimum banget Akan lebih bagus lagi kalau ada orang yang memang fokus di game design-nya Bikin mekaniknya, bikin story-nya Sehingga tiap-tiap departemen, divisi itu bisa dipegang sama orang-orang yang benar expert di bidangnya Tapi balik lagi, bisa nggak ya? Bisa, bisa Kalau emang kalian jago gambar, jago ngoding, bisa bikin audio, bisa game design Ya bisa, technically Tapi emang lebih challenging Challenging-nya mulainya dari mana? Coba nomor satu aja Pertama mungkin motivasi Keberadaan teman di dalam tim itu mungkin bisa jadi motivasi kita Kalau kita lagi down, dia bisa nyemangatin Dan sebaliknya, kalau dia lagi down, kita bisa nyemangatin Bisa bertukar ide, bisa saling testing Kalau ada ide baru gitu ya Itu dinamika seperti itu ya mungkin kalau sendirian tidak ketemu Dan kalau akhirnya jadinya jenuh, turun, nggak ada yang naikin Akhirnya nggak bisa nyelesaikan gamenya Yang kedua mungkin dari sisi waktu kali ya Karena gini, ya bayangin aja tadi ya Kalau ada dua orang, satu bisa bikin gambarnya Begitu gambarnya jadi, programernya masukin asetnya ke dalam tools-nya Sehingga bisa lebih cepat gitu kan Tapi kalau misalkan sendirian Lihat dia gambar-gambar sendiri, ngabisin 1-2 hari Habis itu dia ngoding masukin ke dalamnya 1-2 hari Belum kalau kita mau bug, 1-2 hari Gambar lagi, segala macam Itu prosesnya bisa panjang banget Kalau kita mau ngeliat Case-nya Eric Barron ya SteaderFolly, kalau misalkan teman-teman baca Ceritanya di buku Blood, Sweat & Pixel Itu kan bikinnya udah lama banget kan Itu bertahun-tahun Dan teman-teman perlu perhatikan juga Bikin game bertahun-tahun itu Dananya dari mana Modalnya Nah kalau Eric Barron itu kan karena dia punya support system Ada dulu pacarnya terus udah menikah gitu ya Yang ngebiayain dia Yang ngesupport dia Jadi sebenarnya dia nggak sendiri-sendiri amat Ada support systemnya Ada financial supportnya Yang itu nggak bikin dia bisa game sendiri Jadi buat kamu Kalau misalkan ada pertanyaan Aku bisa nggak ya Kalau jadi solo dev gitu ya Bisa Tapi aku tidak sarankan Akan lebih bagus Kalau kamu bisa bertemu dengan partner Bisa ketemu dengan orang lain Yang melengkapi kekurangan kamu Sehingga kamu bisa punya Satu orang yang bisa ngebantu motivasi kamu Dua orang yang bisa melengkapi Apa yang kamu tidak miliki Sehingga kemungkinan gamenya untuk jadi Dan sukses itu bisa menjadi lebih besar Jadi teman-teman Kalau ada yang kepikiran untuk jadi solo dev Aku akan sangat menyarankan Coba mulai dulu dengan cari tim Jalanin dulu Belajar dulu Cari pengalaman dulu Sampai jago Nabung dulu Mungkin at some point Kalau udah tahu Cycle-nya udah kebayang Estimate Scooping Fituring-nya segala macem Oke Kalau mau bikin sendiri silahkan Tapi kalau memang ada jalan ninja kamu Yang kayak Aku jalan ninjanya Ini solo dev Nggak peduli apa kata orang Aku maunya solo dev Ya Itu ya Silahkan Silahkan aja Monggo Gambar sendiri Coding sendiri Bikin musik sendiri Game design sendiri Silahkan Tapi balik lagi Tidak mudah Jadi kalau emang jalanin ninjanya Lebih senang Sulit-sulit Ya gue aja Tapi aku akan sangat menyarankan Buat teman-teman Manfaatin usianya Untuk coba bikin game Sebanyak-banyaknya Release game yang sering Bikin game kecil-kecil Tapi release yang banyak Sehingga dari situ Teman-teman bisa grinding Level up Grinding Level up Grinding Level up At some point Kalau udah ngerasa Oke Kayaknya aku udah tau Ini scoop game yang aku kuasai Dan aku pengen bikin yang seperti ini Silahkan Kalau mau solo dev Tapi tentunya Lebih enak Rame-rame Oke itu aja Untuk episode kali ini Semoga membantu Kalau ada pertanyaan terkait dengan Menjadi game dev Silahkan ditanyakan di kolom komentar Kalian bisa nanya apapun Oke kita ketemu video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax